Halo guys, kembali bersama saya di channel Uwilnya Meku Nah, hari ini saya akan menonton anime yang menjadi favori saya di musim winter 2004 Adalah kusuri ya no hito i goto Jadi, saya bisa bilang gins ini menawarkan ke mawa untuk didandan Dan berjalan-jalan di daerah yang umum lah gitu kan Jadi, biar nggak terlihat banget kalau dia ini adalah orang bangsawan gitu Makanya di sini, dia sebenarnya emang udah ngincer sih ya kan Ngincer kayak Giritis yang dimana omongan lakan ini mungkin akan dibawa Atau bisa bilang akan selalu diingat sama si Jin Si Dan penasaran gitu kan, apa sebenarnya gitu yang selama ini dipikirkan oleh akan gitu kan Nah, kita lihat apa yang jadi di episode kali ini Tidak menunggu balik lagi langsung ke episode baru dari Kusuri ya no hito i goto Oke, tidak menunggu balik lagi langsung ke episode baru dari Kusuri ya no hito i goto Berarti ya itu, previewnya kan tentang lakan gitu kan Makanya gue balik lagi ke lakan gitu kan Momennya ya Selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 buset dibawa-bawa ini lagi, dibawa sabit lagi buset baru mau ngambil buset Apa itu? Wow Kita lama lagi Dan Yah Gue pikir Pengen Cuman gitu doang Yang disampein Wow Ini sungguh ini ya Sungguh Apa namanya Gerget men Ya pokoknya tadi ketemu Suriye Suriye ini Adalah orang yang emang Kebetulan Pernah ketemu dengan Mamo gitu kan Dan Tau tanaman obat gitu kan Yang emang Sering dikunjungi gitu kan Tapi kita tau ada obat Bisa hidup kembali Wah itu Itu op banget sih Itu obat sih Atau tanaman obat itu op banget pasti Makanya Mamo pek aget gitu So I-tus-ka-yo-li-ta-ko-cha-na-ku Aki-ga-ta-na-na-na-na-na-ru-ma-ne Oke Ini gue tangkap ya Gue tangkap apa yang terjadi di episode ini Memang ya Jadi orang yang Apa ya bisa bilang ya Orang yang selama ini Selalu datang gitu kan Pria misterius yang selalu datang ke Tempatnya Apa Jinsi itu adalah ayahnya si mau Ayah kandung mau itu sendiri Tapi hubungan mereka tidak baik Jadi makanya disini gue bener-bener sangat penasaran gitu kan Apa yang membuat mereka ini hubungannya tidak baik Tapi lebih baik Kalau misalkan memang Jatuhnya spoiler berat Mending jangan dikasih tau Jadi biarkan cerita itu akan terus berjalan aja gitu kan Karena kalau gue tau alasannya Jadi gue nanti bakal jadi mungkin akan males nonton lagi gitu kan Karena gue udah Karena gue udah Gue udah Gue udah karena spoiler soal Gue udah karena spoiler soal Lakan itu adalah Ayahnya mau-mau Gue udah cukup kecewa gitu kan Karena emang Itu adalah Menurut gue adalah suatu hal yang besar gitu loh Jadi kayak suatu hal yang besar Emang hal misterius gitu kan Yang emang Harus Apa ya Jadi kayak semacam Siknya curnya gitu loh Jadi kayak Oh ternyata Mau-mau ini punya Apa ya Punya orang tua kandung ya Yang tinggal disini gitu kan Ditinggal di Istana gitu kan Jadi itu Berita besar gitu Itu emang-emang sebuah spoiler besar gitu kan Jadi Gue cukup kecewa pada saat itu Tapi gue coba untuk tetap Tetap nonton gitu kan Dan emang gue tidak tau benang merahnya seperti apa Jadi gue gak akan tau Memang gak tau juga Karena gue gak baca manga juga Jadi gue gak tau benang merahnya seperti apa Apakah nanti Akan terus membahas Keluarga Keluarganya yang mau-mau ini Ya kan Sampai akhir episode Atau gimana gue gak tau Tapi yang jelas Menarik untuk melihat Bagaimana ceritanya mau-mau gitu kan Terhadap Ya bisa dibilang latar belakang keluarganya gitu kan Jadi ternyata si Lakan adalah Ayah kandungnya Sedangkan orang yang Menurut gue ya Orang yang emang diasuh Atau bilang orang yang Di Apa namanya Dikasih obat lah gitu kan Ketika Lihat-lihat ada pria Ada pria Ya lagi ada Perempuan yang Tiduran gitu kan Yang sakit-sakitan Itu gue rasa emang Ibu kandungnya mau-mau Secara tidak langsung Seperti itu Jadi Secara langsung itu Ada ibunya mau-mau Dari mana ibunya Mau-mau ini Sakit Sakit Ya pokoknya sakit burat Sampai akhirnya dia Gak tau Entah itu Bilang akal atau enggak gitu kan Tapi Kayak bener-bener Kayak orang yang emang Udah bener-bener Udah gak ketolong gitu kan Karena Penyakit sipilisnya itu gitu kan Dan Dan dia termasuk orang yang Peruh ke ibunya Walaupun memang Walaupun memang Ibunya Dia sempat membunuh mau-mau Yang gue heran Mau-mau Belain ibunya gitu kan Bahkan Dia tau Kalau Kalau dia Kalau lakan ini Orang jahat gitu loh Ada orang yang pernah Menjahati ibunya gitu loh Jadi makanya disini Dia benci Atau dia gak suka Kalau misalkan Apa Menyikung Soal lakan Nah ini Ini sebenarnya Ada dua hal yang sebenarnya Ada dua hal yang sebenarnya Gue jadi pertanyaan gue gitu kan Soal lakan ini Kenapa lakan akhirnya Di benci yang mau-mau Menurut gue mungkin ada dua Yang satu Mungkin Karena dulu punya masa lalu Atau bilang masalah Antara lakan Dengan ibunya Yang membuat mereka crash Atau membuat mereka Crash lah Seperti itu gitu kan Jadi makanya disini Akhirnya Yang di Incerama ibunya Mau-mau sendiri ya itu Mau-maunya gitu loh Jadi makanya Anggapannya Mau-maunya ini Sempat dibunuh gitu kan Atau bisa bilang Di mimpinya tuh Sempat dibunuh gitu kan Itu apakah itu benar apa enggak Ya gue gak tau Terus yang kedua Ini mungkin Juga bisa jadi Mungkin Dalam artian lakan ini Sebenarnya Meninggalkan ibunya Mau-mau Ketika lagi sakit-sakitan Dan akhirnya Mau-mau membenci lakan Menurut gue itu Lebih masuk akal Kenapa Karena memang Lakan sendiri juga Adalah salah satu Keluarganya Keluarganya Mau-mau gitu kan Yang mumpulan Ayah kandungnya sendiri Jadi ya Masa setiga itu sih Ketika ngeliat ibunya lagi sakit Terus Akhirnya Lakan meninggalkannya Gitu kan Jadi otomatis Yang ada di dalam mimpinya Mau-mau Ketika mau-mau Ingin dibunuh Sama ibunya Itu sebenarnya Cuman kayak Semacam sebuah sinyal Iya sih Kalau misalkan Ibu ini Kangen loh Mau-mau-mau Jadi makanya Mau-mau Akhirnya mengurus Tadi ibunya Ketika lagi Saat ini Masih jatuh sakit Terkena CPS Gitu Tiba-tiba Gue Gigi Gue denger kata CPS Jadi CPS itu udah Benar-benar penyakit Penyakit ini Udah kayak Penyakit Penyakit Pelamin Jadi Jadi ya makhluk ya Ini Menurut pengalaman Gue sih Maksudnya Maksudnya Bukan-bukan Gue pernah Amit-amit Amit-amit Maksudnya Menurut Apa yang gue pelajari Amit-amit Jangan-jangan sampai Amit-amit Jangan-jangan Maksudnya Ini yang gue pernah Gue pelajari Biasanya Penyakit Sibilis itu Penyakit Pelamin Yang dimana Mereka ini Bergantikan di pasangan Bergantikan di pasangan Terus juga Maaf ya Kadang Guy Guy ya Gue bilang guy ya Guy Itu juga Yang Yang seharusnya Bukan pada tempatnya Ya maaf ya Misalkan Lo tahulah gitu kan Ketika Kalau Namanya Nih Kalau cewek sama cowok kan Kita jelaskan Maksudnya kita Bener-bener jelas gitu kan Kalau Ini ya kan Ada lubang Masuk gitu kan Jadi itu emang Emang Sudah Sudah Pasangannya gitu kan Paling ya Kalau misalkan lo Ganti-ganti pasangan Bisa kena AIDS Itu yang bahaya gitu kan Nah tapi Kalau udah Sibilis Gitu kan Itu Dia itu kadang Yang guy Itu Yang seharusnya bukan Lobang Eh bukan Yang seharusnya bukan Tempatnya Itu dipaksa sama dia Gitu kan Jadi Makanya Jadi Kotor gitu kan Atau jadi Jorok lah Gitu kan Jadi makanya ini Membuat Orang gamang Terkena Sibilis Kayak gitu Makanya ini bahaya Sibilis itu udah bener-bener Penyakit paling memalukan Penyakit paling menjijikan Yang pernah gue denger Raja Singa Itu tuh Jadi Lo pasti pernah denger Ketika Ada orang yang Ngeprank gitu kan Bang Yo Gue kena Sibilis Pada tabur gitu kan Ketika tau ada Penyakit-penyakit Begitu kan Jadi ya itu Menyanyi penyakit Yang cukup Menjijikan juga Menurut gue Tapi Ya itu sih Jadi makanya disini Kasian sih Gue ngeliat Ibunya mau-mau ini Yang terbaring gitu kan Di tempat tidur Dan dia masih Belum bisa beraktifitas Dengan baik gitu kan Makanya akhirnya kan Mau-mau Kesel sama lakan Dan akhirnya Karena ayahnya meninggalkannya Jadi makanya ayahnya ini Mungkin punya pasangan lain Gitu kan Yang membuat lakan Eh yang membuat Mau-mau kecewa dengan lakan Mungkin seperti itu Gitu Tapi Apakah gue salah Bisa jadi Apakah gue bisa bener Juga bisa jadi gitu Karena gue juga gak baca manga Jadi gue cuman Memprediksi aja sih Apa yang bakal terjadi Tapi kalau Soal Kayak Gue apa yang Apa Kalau soal Kayak tadi Lakan adalah Bapak yang mau gue Gue udah tau Karena spoiler aja Tapi kalau yang sisanya Gue gak tau Semoga Harapannya sih Semoga gue Bisa tau Dengan sendirinya Dan disini Gue yang masuk subscribe Teman-teman Yang kalian tetap Baca 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 Baca